Intro Halo guys, welcome back to Arekake Channel Sekarang arek akan bahas mengenai Tak banyak yang tau sebelah sayuran ini lebih sehat dikonsumsi mentah Mengkonsumsi sayuran mentah seringkali disebut Memiliki banyak manfaat daripada yang sudah dimasak Tidak mengenai proses pemanasan Membuat kandungan nutrisi pada sayuran mentah Lebih padat dan terjaga Yang pertama ya guys ya, toge Toge sering menjadi pelengkap dari berbagai makanan Indonesia Seperti pecal, toge sendiri memang lebih baik dikonsumsi mentah Karena kaya akan vitamin C yang memenuhi 23% kebutuhan nutrisi harian Proses memasak terlalu lama akan dapat mempengaruhi jumlah vitamin C tersebut Lalu brokoli Brokoli lebih baik dikonsumsi mentah Karena proses pemanasan dapat mengurangi kandungan karotenoid dalam brokoli Senyawa ini dapat berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan sel kanker Terutama kanker ginjal dan kanker paru-paru Oleh karena itu tidak disarankan memasak brokoli terlalu lama Selanjutnya kembang kol Walau memiliki rasa pahit ketika dikonsumsi dalam bentuk mentah Namun cara ini menjadi cara terbaik untuk mengkonsumsi kembang kol Hal ini karena proses memasak kembang kol bisa menghancurkan enzim mirisi nasi Yang memiliki sifat melawan sel kanker Lalu kubis Di Indonesia kubis sudah umum dikonsumsi secara mentah Sebagai lalapan ya guys ya Ternyata kebiasaan tersebut memang sudah lama dianjurkan karena lebih sehat Kubis yang melalui proses pemanasan Bisa menghilangkan enzim mirosinase Padahal enzim ini dapat berfungsi sebagai salah satu senyawa yang menangkal berbagai macam penyakit Selanjutnya mentimun Mentimun sebaiknya dikonsumsi mentah Karena sudah memiliki rasa dan tekstur yang renyah Selain itu mentimun juga dapat menjadi cemilan rendah kalori yang baik untuk kesehatan Salah satu jenis mentimun seperti timun jepang atau zucchini Zucchini cenderung mengandung nutrisi yang padat tanpa dimasak Zucchini adalah sumber antioksidan yang baik Karena menawarkan nutrisi seperti folat, potasium, dan vitamin A Selanjutnya tomat Tomat mentah mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang penting Berbagai macam nutrisi ini bisa memberikan manfaat kesehatan yang mendalam bagi tubuh Oleh karena itu konsumsi tomat mentah dapat mencegah resiko penyakit tertentu Seperti diabetes, batu ginjal, hingga obesitas Lalu kale Kale merupakan sejenis sayuran berwarna hijau tua dengan daun lebar seperti sawi Kale yang dikonsumsi mentah juga lebih memberikan nutrisi yang padat Kale mentah tinggi akan vitamin C, vitamin K, kalsium, dan beta-karoten Yang dapat mengurangi resiko kanker payudara pada wanita sebelum menopos Selanjutnya paprika Paprika memiliki berbagai kandungan nutrisi yang tinggi ketika dikonsumsi mentah Paprika hijau menawarkan kadar antioksidan tinggi Sedangkan paprika merah kaya akan vitamin C Vitamin C ini bisa berkurang ketika melalui proses masak Sayur beet Sayur beet pada dasarnya memiliki berbagai nutrisi sehat Seperti vitamin esensial, kalsium, zat besi, potasium, dan protein Namun perlu diketahui juga bahwa sayur beet juga lebih baik dikonsumsi mentah Beet yang dimasak akan menghilangkan 25% folat, vitamin, serta mineral lainnya Selanjutnya seledri Sayuran lain yang lebih baik dikonsumsi dalam bentuk mentah Adalah seledri Cara ini berfungsi agar vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya tidak rusak Akibat proses memasak Perlu diperhatikan untuk tetap membatasi konsumsi seledri mentah Dalam jumlah besar Karena dapat menyebabkan resiko penyakit tertentu Selada Selada mentah memberikan rasa yang segar ketika dikonsumsi Dan ternyata hal ini tersebut merupakan cara terbaik untuk mengkonsumsi selada Selada merupakan salah satu sayuran dengan kandungan vitamin C yang tinggi Sehingga memasak selada dapat mengurangi 9 hingga 55% kandungan vitamin C tersebut Oke guys sekian saja info dari Arekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you Bye bye